Nah ini semua terjadinya se-Indonesia, jadi kalau mau dibilang masifnya, masif, terstrukturnya, karena ada sistem. Ini dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, ya kan, di mana diduga ada keterlibatan dari penyelenggara-penyelenggara dan pihak lain yang, apa namanya, yang menjadi bagian dari kontestasi ini. Mas Bewe soal TSM, ini apakah sudah bisa dirangkai hasil dari persidangan, fakta-fakta persidangan? Ini masyarakat bertanya-tanya, memenuhi nggak ini TSM gitu? Nah setelah sidang ini bagaimana? Bisa nggak Mas Bewe merangkai mulai dari perencanaan sampai eksklusi, kemudian bisa disebut TSM dan Majelis Hakim NK itu bisa menanggap keputusan. Ya, jadi ini, saya pernah membuat pernyataan bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang tebut sepanjang sejarah ketumbuhan di era reformasi ini. Kalau kita nggak bisa bandingkan dengan Ordu Baru, Ordu Baru kan disebut dengan otoritarian. Soalnya kalau mau ditarik ke situ, ini otoritarian juga nggak gitu ya. Apa alasannya? Pertama, itu sudah ada di publik. Tidak pernah terjadi pemilu yang menyebabkan mati sekian ratus orang yang terlibat dalam penyelenggaraan. Itu katanya sampai sekitar 700-an. Coba cek, di dunia pun nggak ada gitu loh. Jadi kalau dibilang terburuk, salah satunya itu. Langsung atau tidak langsung, sistem pemilu ini menyebabkan matinya betapa. Banyaknya petugas di JPS yang mati. Satu fakta. Terus kedua, nggak pernah ada di dalam sejarah pemilu. Itu ditemukan serangan fajar. 400 ribu amplop untuk dapil satu Jawa Tengah. Oleh orang yang diduga menjadi koordinator pekenangan penyelenggaraan. Dan bahkan lawyernya si Dikbo ini mengatakan sebenarnya 1 juta ampun. Dan di sini sebenarnya ada tiga hal yang menarik. Satu uang itu, ternyata uang yang didapat juga hadirin hasil swap. Satu itu. Terus yang kedua, uang ini disiapkan dengan sangat serius. Udah dimasukin dalam amplop. Nah sekarang pertanyaannya, apakah dengan satu kasus ini kemudian hanya ada di kasus ini? Atau kasus ini sebenarnya puncak gumbung es? Kalau saya ini puncak gumbung es. Yang lainnya kemungkinan besar karena tidak ketangkep. Tapi bukan tidak ada. Jadi kalau ada yang mengatakan, ya itu kan sudah ditangkep. No. Jangan-jangan yang tidak tertangkap jauh lebih dahsyat ketimbang yang tertangkap. Nah itulah sebabnya kemudian ada banyak soal yang perlu didiskusikan atau dipersoalkan di dalam Pilpres di Jawa Tengah dan Jawa Timur misalnya. Jangan-jangan serangannya memang begitu intensif. Karena pada tahun 2014 itu perbedaan suara di Jawa Tengah itu 6 juta antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Jadi memang disitu serangannya, apalagi kalau ini dikaitkan dengan peperangan. Itu ada istilah itu dalam satu makalah yang disaksi. Itu memang ada peperangan. Peperangan itu disebutkan. Salah satu wilayah peperangan adalah ini. Jangan-jangan amunisinya adalah amplop gitu loh. Yang ditargetkan. Kayak gitu. Nah itu yang kedua. Terus yang ketiga, yang fakta tak terbatahkan. Kenapa ini terburuk? Keterlibatan kepala daerah begitu nyata hampir di seluruh daerah. Di Jawa Tengah, ada di Sumatera, ada di macam-macam itu. Ada yang dari kecamatan, ada yang kecamat-camatnya, ada yang kepala daerahnya. Ada yang gubernurnya. Ada yang gubernurnya ikut dalam satu acara milenial di kantor Oda di satu daerah tertentu. Itu ada di videonya itu. Jadi saya mengatakan, kali ini para kepala daerah itu begitu berani dan berterus terang. Menyatakan pilihan politiknya dan kemudian mengkonsolidasi. Seperti ada yang mengabarkan, mereka kan kader partai kami, biar lagi kami membuatkan. Tapi itu kan, satu dia kepala daerah, terus itu kedua dia pakai fasilitas publiknya. Dan dia cuti apa enggak? Dan yang paling menarik dalam satu kesaksian dikatakan, memang perencanaan untuk menggunakan kepala daerah, yang mengkapitalisasi sumber daya kepala daerah itu disengaja dilakukan. Jadi memang itu by design sebenarnya. Bukan sekedar itu. Nah itu yang ketiga. Terus kemudian yang keempat yang juga menarik. Fakta telah terjadinya pencoblosan terhadap pasangan calon 01 hampir merata gitu. Dimana-manda yang ditemukan adalah pencoblosan 01. Sampai mulai dari Malaysia, di luar negeri dilakukan gitu. Apalagi di daerah-daerah yang kebetulan pasangan calon 02 ininya tidak ada. Saksinya tidak ada. Jadi fakta pencoblosan lebih dulu, sebelum pencoblosan dimulai, itu terjadi dimana-mana juga. Dan disini juga kemudian terjadi fakta bahwa ada surat-surat yang kemudian tidak dikirim. Atau dikirim tapi tidak sampai. Atau dibuka dan macam-macam itu dipersidangan. Dan itu juga dijelaskan dalam ininya bawah itu. Nah yang paling banyak juga, yang menarik adalah cukup banyak rekomendasi-rekomendasi Bawaslu yang belum ditindaklanjut. PSU di Papua, di Kota Surabaya, dan macam-macam gitu. Jadi ada beberapa PSU yang menurut data dari Bawaslu sebenarnya belum ditindaklanjut. Nah inilah contoh betapa pemilu kali ini pemilu terburuk. Itu bagian yang pertama yang paling menarik. Terus bagaimana kalau ngomongin soal TSM-nya? Saya mau ngambil satu sampel aja. Ini satu kasus aja. Hari ini, perselitihan sengketa di Mahkamah Konstitusi mengalami perubahan. Karena pemohon mengajukan. Bukan mengadu C1 dengan C1. Tapi mengadu C1 yang dilakukan dengan cara melihat dan mengkajinya secara saintifik. Sengketifiknya gak main-main. Karena digunakan forensik untuk itu. Forensik ini menjadi satu metode untuk mengetahui. Dari situ kemudian ditemukan. Ditemukan berdasarkan pengkajian. Dari saksi fakta maupun saksi ahli. Ternyata DPT Siluman itu banyak sekali. DPT Siluman terjadi karena Satu, NIC-nya NIC Rekayasa. Kedua, Kecamatan-nya Kecamatan Siluman. Ketiga, Iya kecamatan itu gak ada. Cuma di dalam NIC itu tiba-tiba ada nomor misalnya gini. Bogor itu paling banyak ada 40 kecamatan. Tiba-tiba ada NIC di Bogor yang yang terkenalin 42, 47, 60 kayak gitu. Yang ketiga itu pemilih danda banyak. Terus yang keempat, itu adalah pemilih diba-umur. Mas Eko sekarang ini ada sesuatu yang luar biasa di dalam teknologi informasi. Saya baru ngomongin soal ini. Soal ini kemudian di forensik dengan tujuh metode forensik. Dan ketahuan itu sebenarnya. Ada C1 yang di upload tapi sebenarnya itu hasil rekayasa. Ada yang seperti itu. Nah yang saya mau bilang, sekarang kejahatannya gini mas Eko. Saya mau kasih contoh. Ini misalnya HP Anda. Ini HP orang lain. Ini dalam waktu sekian menit. HP yang disini bisa di-cloning dengan metode kejahatan yang menggunakan IT. Itu bisa terjadi. Dan kami mencurigai sistem teknologi informasi yang diada di KPU. Ini kemudian kedua ini. Itu lemah. Karena bisa membuka ruang intruder masuk. Kenapa begitu? Karena belum pernah di-audit. HP kita aja ditaruh disini dan ini ada sistem yang ini bisa di-cloning. Apalagi yang udah kayak begitu. Itu yang kita khawatirkan juga. Jadi ada intruder yang masuk yang mempengaruhi. Jadi ada sistem yang udah di-set dan itu di-adjust disitu oleh sistem itu. Dan ini sudah kami buktikan. Jadi di pengadilan itu sebenarnya ahli dari kami tak terbantahkan. Satu yang ngomong DPT misalnya Agus Maksud. Kedua yang ngomong DPT itu Pak Idam. Itu dia yang disebut dengan orang kampung. Sebenarnya dia ini ahli konsultan untuk pembuatan KTP nasional walaupun sekarang tinggalnya di kampung. Ada lagi ahli kami yang namanya Profesor Jaswar dan Profesor Siongo. Ini ahli yang benar-benar bisa menjelaskan bagaimana forensik terjadi. Dan bagaimana kemudian dihitung-hitungan ada penggelombongan suara. Jadi ini tak terbantahkan oleh saksi dari termohon pihak terkait. Jadi dilakukan dengan saintifik. Dan hasilnya gak ada yang bisa melawan. Dan kami kemudian hasil dalam hasil dari seluruh proses ini itu ada di bukti 146A dan 146B. Jadi kalau mau dilihat disitulah dan karena ada hampir 30 provinsi dan sekian banyak bupaten itu kita periksa. Dan bukti tadi sempat masuk ya? Bukti itu ada di pengadilan. Jadi sekarang kalau orang ngomong bukti 150 belum ada sekarang lihat bukti 146A dan 146B. Kami itu sampai dua tak lebih loh pebukti ini kita bawa ke makamah konstitusi. Mudah-mudahan ini dilihat bukti ini. Nah itu yang kedua jadi tadi ada DPT sekarang ada kecurangan-kecurangan pakai forensik terus sekarang ada sistem kejahatan fraud di dalam sistem teknologi informasi yang juga kami curugai ada yang terjadi di situ. Nah ini semua terjadinya se-Indonesia. Jadi kalau mau dibilang masifnya terstrukturnya terstrukturnya karena ada sistem ini dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu ya kan dimana dibuga ada keterlibatan dari penyelenggara-negara dan pihak lain yang yang apa namanya yang menjadi bagian dari kontestasi ini. Dengan demikian kan ini dilakukannya masif dilakukan yang terstruktur oleh pihak-pihak tertentu yang tadi saya sebut dan itu dilakukan secara sistematik jelas. Jadi saya mau ngambil satu sampel contoh itu saja dengan sampel itu kemudian kita sudah dapat membuktikan sebenarnya TSM. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah ini mau dibangun? Saya mau bilang ada satu lagi yang menarik. Kita punya saksi fakta kita punya dokumen kita punya ahli dengan gitu pembuktian kita adalah satu ada bukti tertulis dua ada saksi fakta tiga ada saksi ahli dan kalau ini diintegrasikan itu sebenarnya bukti yang sangat kuat sekali. Tapi memang ini dilakukan dengan sangat dengan modern investigation dengan scientific apa namanya investigation. Nah sekarang pertanyaannya apakah kita mau old fashion C1 diadu dengan C1? Kalau C1 diadu dengan C1 berapa bahan C1 itu harus dilakukan? Dan yang lebih penting lagi persidangan yang speedy trial ini gak akan mungkin bisa dilakukan dengan cara yang ini. Jadi kalau marwah MK kita gak muliakan kita harus mendorong MK untuk masuk di dalam sebuah proses dimana proses itu bisa menguji dan mengkaji satu dokumen secara scientific. Karena MK sebenarnya sudah memulai Mas Eko. Kita itu kalau mengajukan permohonan udah bisa pakai online. tapi itu kan administratif banget yang mestinya dilakukan kita harus dorong MK itu adalah menguji proses pembuktian itu juga menggunakan scientific modern investigation. Karena memang ini mahkamah konstitusi ya bukan mahkamah yang hanya sepeda menghitung C1 sehingga kita melihat prosesnya ya kalau yang ini kalau yang ini argumennya gini pasal 22E ayat 1 undang-undang 1945 itu melegaskan bahwa pemilu itu baik pilek maupun pil price maupun DPD itu dilakukan dengan menggunakan sebuah azas dan prinsip tersebut. Azasnya adalah guber jujur dan adil. Jadi yang harus di uji adalah isu konstitusionalitasnya. Ketua MK berkali-kali di dalam awal persidangan juga mengatakan selain persidangan selanjutnya juga mengatakan MK itu tunduknya pada konstitusi dan undang-undang yang sejalan dengan konstitusi. Dengan begitu MK itu adalah corongnya konstitusi. Dia the guardian and the interpreter of the constitution bukan corongnya undang-undang. Ini juga mesti digunakan. Kalau itu yang terjadi sebenarnya harusnya yang digunakan adalah yang diperiksa adalah moritaktifnya juga bukan segedah numeriknya saja. Tapi kalau masuk di numeriknya kita bisa buktikan juga terjadi kecurangan dalam proses numerik itu melalui kajian yang disebut dengan scientific investigation modern scientific investigation. Jadi ini yang menguatkan dari galeri sudah cukup dan Mas Bewe yakin ya optimis bisa menang ya. Saya ingin mengatakan kami sudah berbuat yang terbaik yang bisa kami lakukan. Kami sudah ajukan argumen yang paling mungkin kita lakukan. Selama ini kalau persidangan-persidangan tidak pernah ada yang mengajukan bukti seperti ini. Integrasikan antara saksi fakta yang faham bagaimana persoalan-persoalan yang berkait dengan NIC di PT Siluman kita juga mengajikan ahli yang faham bagaimana forensik dilakukan terhadap kecurangan-kecurangan itu dan kemudian kemungkinan besar dikooptasinya sistem informasi dari apa namanya dari pemilu ini. Terus yang ketiga kita ajukan juga dokumen-dokumen yang merupakan apa namanya bukti penting yang menunjukkan hasil dari kejahatan-kejahatan tadi saya bilang. Sama kayak gini Mas Eko kalau kita di pidana nih ada visum visum itu bukti surat terus kemudian ahlinya yang membuat keterangan jadi ada dua itu nah kita juga gitu ada saksi fakta ada ahli yang menyatakan ini terus kemudian ada suratnya suratnya itu adalah bukti-bukti yang tadi saya bilang itu 146A 146B dan itu hampir hampir tiga truk dua truk pibilah itu diajukan sebagai alat di sekian provinsi dan di sekian kebupaten hampir tiga puluhan provinsi mas Beyo kemarin ada yang mengatakan ini bukan sekedar untuk kita memenangkan peraburusannya tetapi bicara Indonesia ini pemiru harus dibangun dengan kekuatan kejujungan keadilan itu seperti apa mas maksudnya ada tiga ada tiga sebenarnya yang menjadi soal bagian yang pertama ada prinsip dasar kalau mau melakukan pemiru itu tadi saya bilang 22E ayat 1 undang-undang dasar 22E ayat 1 jadi prinsipnya itu harus dilakukan terus yang kedua selama ini terjadi masalah karena kita melakukan kebodohan berulang-ulang kita termasuk saya di dalamnya kita melakukan kebodohan berulang-ulang tanpa henti tanpa jeda berkaitan dengan dengan DPT udah 74 tahun DPT selalu terjadi masalah kebayang gak betapa bodohnya kita ini DPT terus-menerus menjadi masalah kalau DPT tidak bisa diselesaikan maka kemungkinan besar persengketa akan terus-menerus ada DPT itu memuat nik niknya aja bermasalah ini juga basicnya ya data kependudukan ya iya jadi persoalan nasional lagi ya dan menurut saya harusnya kita selesaikan DPT KPU itu jumlah TPS TPS-nya aja antara yang disitu beda dengan apa yang ditetapkan ya jumlah TPS DPT-nya aja yang terakhir baru ditetapkan udah setelah pemilu jadi banyak yang lucu-lucu dan menurut saya kelucuannya mendasar dan itu bisa dikualifikasi kenapa ini menjadi pemilu terburuk jadi satu prinsip terus kedua ada problem mendasar yang harus diselesaikan terus yang ketiga yang ketiga yang jadi penting kita kan harus menggunakan proses election ini bagian dari membangun bangsa ini membangun sivilisasi bangsa ini kalau kita tidak bisa memilih pemimpin yang terbaik karena sistemnya itu tidak mampu mengakomodasi sehingga prinsip-prinsip jujur dan adil tidak ada maka kita sebenarnya sedang membangun negara di atas puing kecurangan dan kita tidak akan pernah membangun bangsa ini jadi bangsa intasya artinya mas B mungkin punya komitmen ke depan untuk terus apapun hasil keputusan MK persoalan-persoalan ini ke depan harus terus diperbaiki harus dikawal dengan perbaikannya waktu kami rumuskan permohonan ini tujuannya itu bukan sekedar ingin memenangkan pasangan jawab tapi tujuannya adalah memberikan kontribusi terhadap sebuah proses agar proses ini lebih civilize lagi lebih keren lagi lebih wow lagi nah setelah itu juga supaya kemudian ini bisa jadi agenda kita ke depan perubahan-perubahan yang lebih mendasar yang lebih struktural yang lebih menjaga kepentingan kemaslahatan dari publik untuk ke depannya jadi tujuannya seperti itu dan mudah-mudahan itu betul-betul ditangkap yang diperlukan itu adalah kombinasi antara legalitas dan legitimasi percuma memenangkan pertarungan di MK tapi kita hancur legitimasinya karena masyarakat tidak mengakui itu percuma dan sekarang masyarakat tambah cerdas jadi harusnya adalah bagaimana membangun legitimasi dan legalitas kemenangan dasar legalitas tapi harus juga dapat legitimasi dari masyarakat kalau tidak kita sedang menedum kegagalan selamat menikmati terima kasih